Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Dibilang juga apa? Emang bener kan tahun 2022 ini bakal jadi tahunnya Honda? Setelah kasih upgrade-an tipis-tipis ke maxi unggulanya yaitu PCX160 Eh ternyata gak lama setelah itu varian terbaru ini nyusul juga nih Buat makin ngeramein line up skutik Honda Eits, tapi yang satu ini bukan jenis maxi ya, melainkan entry levelnya Honda Honda Vario 160, salah satu skutik yang rumor perilisannya udah viral sejak tahun lalu ini Akhirnya resmi keluar juga guys Dengan upgrade-an mesin yang sebanding sama PCX160 Tentu saingan besar Vario juga gak yang ecek-ecek lagi dong Bahkan kini varianya digadang-gadang sanggup nih Buat jegal Yamaha Aerox 155 loh Hmm penasaran gimana lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Honda Vario 162 2022 Mesin PCX pake cakram belakang lebih baik dari Aerox Versi dari TV Otomotif Desain super keren sekilas mirip maxi Guys, kalo ngomongin soal Vario 160 ini Emang secara tampilan dia berhasil nih Bikin pangling banget Apalagi dari segi fasih ya Motor ini tuh gunain topeng baru Yang sekilas bakal ngingetin kita sama kebanyakan varian maxi Memang kalo dilihat secara sekilas Utamanya dari depan motor ini tuh keliatan agak menggambot Untuk ukuran Matic entry level ya Bahkan kalo dilihat-lihat dari segi headlamp Banyak yang bilang kalo komponen ini tuh mirip Dengan kepunyaan Forza 250 Sampai si superbike CB250RR Tapi ya memang gak sepenuhnya salah sih guys Coba deh kalian perhatiin Area headlamp Vario 160 terbaru ini Lebih berdesain mirip Seperti tatapan mata yang tajam Dengan dua buah lampu terpisah antara kanan dan kiri Dan gak jauh beda dengan Vario 150 kemarin Penempatan lampu Seng juga dibuat terpisah Which is ada di sisi kanan dan kiri Tameng depan atau atasnya headlamp Selain itu komposisi bodi yang menggambot tadi Kelihatan banget dari area firing nih Dari segala sudut pandang Baik depan maupun kanan kiri Vario 160 ini memang sepenuhnya Mencari nuansa ala maxi guys Tapi tetep ya gak ketinggalan Dengan karakter kuat yang ada di Vario selama ini Dimana shape dan tarikan bodinya Sama-sama tajam dan sangat menyudut di banyak tempat Berikutnya area stripping bodi juga lagi-lagi Dibuat sangat minim desain Dengan cuman ngandelin emblem bertuliskan Vario 160 Lanjut dari bagian pijakan kaki Sama guys masih bermodelkan flat deck Berikut dengan jog yang secara komposisi Juga gak ada perubahan yang berarti Kita lanjut ke bagian buritan Formulanya masih sama Dimana area ini berdesain dengan meruncing Yang udah jadi andalan Vario selama ini Rumah lampu belakangnya berdesain menarik Dan sengnya juga ditempatkan terpisah pada bagian sparkboard Hmm gimana masa iya yang kayak gini mau di skip gitu aja Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton! Fitur dan kaki-kaki Honda Vario 160 Guys gak perlu basah-basi Langsung kita spill aja nih Kira-kira kayak gimana ya perbekalan fitur dari motor ini? Hmm enaknya mulai dari mana ya? Oke dari lampu aja kali ya Pertama dari komponen lampu Pasti udah gak diraguin lagi dong Karena Vario 160 Tetep dan masih didukung sama teknologi pencahayaan LED Yang super maksimal Menariknya sampai ke lampu sen dan belakang Semua juga udah kecipratan teknologi ini Selalu totalitas ya emang? Lanjut Dari area stang dengan dimensi yang gak begitu melebar dari sebelumnya Vario 160 masih setia dengan usungan panel meter yang sepenuhnya digital Layar displaynya menarik dan yang pasti juga informatif ya Yang keren lagi sudah terdapat fitur USB charger loh Dengan daya 5V 2.1A Kalian bisa dapet pelayanan false charging untuk segala jenis smartphone Terdapat juga smart key system atau keyless Dengan kelengkapan fitur lain kayak anti-theft alarm Sampai answer back system Dan jangan lupain juga Kalau Honda udah pasti juaranya Soal keluasan bagasi Terbukti dari Vario 160 ini Dia punya bagasi dengan volume di 18 liter Yang bisa muat banyak barang bawaan Termasuk helm ya Next dari area kaki-kaki Diketahui Vario gunain velg 14 inci guys Band depannya berukuran 100 per 80 Sementara yang belakang adalah 120 per 70 Kemudian untuk suspensi yang depan pake teleskopik Dan yang belakang adalah swing arm Dengan suspensi tunggal Dan gak lupa nih guys Dari pengereman Untuk varian ABS depan belakang udah cakram loh Sedangkan yang varian CBS Belakangnya masih pake tromol Terima kasih telah menonton! Mesin lebih bertenaga siapa dibanding Aerox 155? Nah guys Berhubung keberadaan Vario 160 ini Kerap disandingkan sama Aerox 155 Maka gak ada salahnya ya Kalau kita compare antara keduanya ya Hmm mau yang mana dulu nih? Vario atau Aerox? Oke Aerox 155 dulu aja kali ya Untuk lebih jelasnya Salah satu maxi unggulan Yamaha ini tuh punya Musungan mesin 155,1 cc 1 silinder, 4 stroke, SOHC dan berpendingin cairan Nah untuk catatan powernya sendiri mencapai angka 14,8 PS pada 8000 RPM dengan raihan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 6250 RPM Sedangkan untuk Vario 160 sendiri spek mesinnya adalah 156,9 cc, 4 langkah, 4 valve ESP Plus berpendingin cairan dengan sistem injeksi terbaik Honda yaitu PGM-FI Dibandingin sama Aerox 155, powernya diklaim mencapai angka 15,4 PS pada 8500 RPM dengan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada 7000 RPM Hayo, jadi udah bisa bandingin ya mana yang lebih berpower? Emang deh gak salah kalau Vario udah cocok buat disandingin sama skutik di segmen maxi Selain itu informasi lain yang juga perlu kalian tau adalah motor ini tuh punya efisiensi bahan bakar yang baik guys berkat adanya PGM-FI tadi Dalam tes ride tercatat motor ini tuh sanggup melaju sampai jarang 46,9 km hanya dengan 1 liter bahan bakar aja Dan oh iya seputar dimensi yang juga sempet menggambot berikut rincian lengkapnya guys Dari panjang Vario 160 berukuran 1929 mm dengan lebar 679 mm dan tinggi 1.088 mm Lalu untuk beratnya sendiri adalah 115 hingga 117 kg tergantung tipenya Terima kasih telah menonton! Mau pilih varian apa dan berapa harganya? Yuhuuu! Akhirnya nih buat kalian yang udah ngebut banget buat boyong varian motor baru yang satu ini Yuk lah cari tau dulu guys soal pilihan varian, pilihan warna sampai harga lengkapnya Oke yang pertama untuk jenis varian, secara garis besar Honda Vario 160 ini dibagi menjadi 2 varian ya Yaitu varian CBS atau Kombi Brake System dan ABS atau Anti-Lock Brake System Kemudian kedua varian ini sama-sama terbagi lagi menjadi 3 pilihan warna yang berbeda Untuk CBS pilihan warnanya adalah Grande Matte Red, Grande Matte Black dan Active Black Sementara untuk yang ABS, pilihan warnanya adalah Grande Matte White, Active Black dan Grande Matte Black Jadi antara keduanya ada 2 warna yang sama ya Terakhir untuk harganya sendiri untuk varian CBS sebagai yang termurah dibanderol di angka 25,8 jutaan rupiah Lalu varian ABS tentu jadi yang lebih mahal dong Yaitu mencapai angka 28,5 juta rupiah Nah kalau udah tau begini, enjoy dan selamat memilih ya Sampai ketemu lagi di jalanan dengan Vario terbaikmu Jadi mana nih suaranya calon-calon penunggang Vario 160? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe